Allahumma rahamna bilqur'an Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Para pencinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah SWT Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di surah Yasin ayat yang ke-10 A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrajim Bismillahirrahmanirrahim Wasawa'un alaihim a'anzartahum amlam tunzirhum la yu'minun Para pencinta Al-Quran perhatikan di ayat yang ke-10 ini Di sini ada tanda mat Mat ini yaitu bacaan panjang Jadi panjangnya 5 harokat atau lebih Atau 5 ketukan Contoh Wasawa'ah Begitu ya Ini namanya mat wajib mutasil ya Ada juga mat ja'iz munfasil Ini mat wajib mutasil Kenapa? Setelah tanda mat Jadi bertemu dengan huruf alif atau hamzah dalam satu kalimat Sedangkan mat ja'iz munfasil Setelah mat bertemu dengan alif lain kalimat Coba Wasawa'un alaihim Ya Jadi sekali lagi Mat ini dibaca 5 ketukan atau lebih ya Wasawa'un alaihim Ya betul Selanjutnya Selanjutnya Di sini ada tanwin Bertemu dengan huruf a'in Ini dibaca izhar halki Izhar halki Itu cara membacanya jelas Tidak berdengung dan juga tidak memantul Contoh yang tidak boleh Wasawa'un alaihim Tidak boleh berdengung Dan yang kedua yang tidak boleh Wasawa'un alaihim Itu ada pantulan Itu tidak diperbolehkan Karena apa? Sekali lagi Ini namanya izhar halki Tanwin bertemu dengan a'in Jadi huruf Izhar halki Itu ada 6 Tanwin atau Nun mati Bila bertemu dengan salah satu 6 huruf Ini dibaca jelas Huruf apa saja? Hamzah H H H H H A'in Dan H'in Jadi tanwin Atau nun sukun Bila bertemu dengan salah satu Yang 6 disebutkan tadi Itu dibaca jelas Contoh Ini yang bertemu dengan huruf a'in Wasawa'un alaihim a'anzarutahum Begitu Kemudian di sini Ada mim sukun Bertemu dengan Hamzah Ini dibaca izhar syafawi Kalau izhar halki Yaitu tanwin Atau nun mati Atau nun sukun Sedangkan izhar syafawi Bukan nun sukun Tetapi mim sukunnya Alaihim a'anzarutahum Sama Jadi namanya izhar itu Sama-sama tidak berdengung Tidak memantul Jadi jelas Ditahan ya Alaihim a'anzarutahum Tidak boleh dibaca Alaihim Tidak boleh Atau memantul Alaihim Tidak boleh Jadi harus ditahan Alaihim a'anzarutahum Begitu Para pencinta Al-Quran Perhatikan lagi di sini Ini ada Hamzah Ini Alif Cara membunyikan Hamzah dan Alif Itu hampir sama Tapi beda Maksudnya Kalau Hamzah Ini setengah dari huruf Alif Cara membacanya Kalau Alif Itu dibuka lebar Kemudian Hamzah Setengahnya Yaitu A' A' Begitu ya A' A' Ya Hamzah dulu kemudian Alif Jadi A' 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 Begitu ya A'anzarutahum Kemudian di sini Nunsukun Bertemu dengan huruf Zal Ini dibaca Ikhfa' hakiki Ikhfa' hakiki Cara membacanya Samar Kemudian diikuti dengan Berdengung Samar bagaimana Contoh ini Tidak dibaca An Zal Tetapi A' Samar ya Nunsukunnya Dibaca Samar A' Kemudian diikuti Berdengung A' Begitu A' A' Zal Tahum Kemudian di sini Ada Ro Sering sekali Disampaikan Bahwa huruf Ro Ini Tidak boleh Melebihi Dari dua getaran Ro Ri Rubar Tidak boleh Jadi maksimal Itu dua getaran saja Ro Rari Rubar Ya Ro Rari Rubar Ya betul Ro Rari Rubar A' An Zal Tahum Ya betul Kemudian Ro ini Termasuk huruf Tafkim Dibaca Tafkim Karena sebelum Ro Sukun ini Harokannya Fat Fat Ha Atau Dom Domah Jadi dibaca Tafkim Atau tebal Contoh A'anzar Tahum Tidak boleh Dibaca A'anzar Tahum Tidak boleh Jadi harus tebal A'anzar Tahum Ya betul Kemudian Disini ada Mim Sukun Bertemu dengan Huruf Alif Sama halnya Di depannya ini Jadi bacaan Idhar Syafawi Kalau Mim Sukun Bertemu Mim Namanya Idegom Mimi Atau Idegom Mislain Ma'algunah Mim Sukun Bertemu dengan Bak Itu dibaca Ikhva Syafawi Nah Selainnya Bertemu Dua tersebut Bertemu dengan Mim dan Bak Mim Sukun Ini Bertemu Dengan Selainnya Mim dan Bak Itu dibaca Idhar Syafawi Ya Seperti halnya ini Jadi cara membacanya Tidak berdengung A'anzar Tahum Ditahan Ya Seolah-olah Berhenti Tapi tidak berhenti A'anzar Tahum Amlam Tun Zirhum Ya Kemudian Selanjutnya Ini juga Didambakan Idhar Syafawi Sama dengan Disini Ini juga Idhar Syafawi Kenapa Mim Sukun Bertemu Lam Mim Sukun Bermutak Ini juga Idhar Syafawi Kemudian Disini ada Nun Sukun Bertemu Zal Dinamakan Ikhva Hakiki Ya Jadi Cara membacanya Samar Bukan dibaca Amlam Tun Tidak Seperti itu Jadi Samar Tun Kemudian Diikuti Berdengung Namanya Ikhva Hakiki Samar Dan Berdengung Amlam Tun Zir Hum Nah ini Roh ini Dinamakan Tarpik Atau Murokok Tipis Yang Sini Dibaca Tebal Zaur Kalau ini Zir Tipis Kenapa Karena Sebelum Roh Sukun Harokannya Kas Asrah Jadi Jadi Zir Tipis Yaitu Tarpik Amlam Tun Zir Hum Begitu Kemudian Disini Mimsukun Bertemu Lam Dinamakan Apa Ya Betul Idhar Syafawi Jadi Disini Banyak Idhar Syafawi Mulai Dari Sini Mimsukun Bertemu Hamzah Idhar Syafawi Mimsukun Bertemu Alif Atau Hamzah Juga Dinamakan Idhar Syafawi Mimsukun Bertemu Lam Idhar Syafawi Mimsukun Bertemu Tak Idhar Syafawi Mimsukun Bertemu Lam Idhar Syafawi Kenapa Kalau Mimsukun Bertemu Mim Namanya Idgom Mimi Kalau Mimsukun Bertemu Bak Itu Namanya Ikhfa Syafawi Jadi Selain Bertemu Dengan Dua Ini Yaitu Mim Dan Bak Dinamakan Idhar Syafawi Kemudian Disini Ini Bukan Ain Jadi Cara Membacanya Layu Hampir Sama Dengan Bertemu Alif Jadi Tidak Boleh Dibaca Layu Karena Ini Bukan Ain Tidak Boleh Dibaca Seperti Itu Jadi Dibacanya Layu Minun Terakhir Ini Dinamakan Mat Arid Disukun Boleh Tiga Lima Atau Lebih Panjang nya Layu Minun Ya Baik Kita Baca Dari Depan Bismillahirrahmanirrahim Was Surah Yasin Ayat Yang Ke 10 Mudah Mudah Nanti Kita Selalu Istiqomah Melanjutkan Di Ayat Yang Ke 11 Dan Seterusnya Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Sadaqallahul Aliyyul Azim